Pemirsa Google dijatuhi sanksi dendal senilai 220 juta euro. Google dinilai menyalahgunakan kekuatan iklannya sehingga merugikan para pesaingnya. Raksaksa teknologi Google dijatuhi sanksi di dendal sebesar 220 juta euro oleh otoritas Perancis karena menyalahgunakan kekuatan iklannya. Dalam keterangannya, otoritas pengawas kompetisi Perancis menyatakan Google telah mempromosikan layanan iklan darinya sendiri sehingga merugikan para pesaingnya. Pengawas kompetisi Perancis menemukan platform manajemen iklan Google untuk penerbit besar yakni Google Ad Manager mendorong menggunakan pasar iklan online milik perusahaan itu sendiri yakni Google Ads. Sementara itu pihak Google mengatakan akan membuat perubahan pada bisnis periklanannya di mana raksaksa teknologi asal Amerika Serikat tersebut telah setuju untuk mempermudah penerbit menggunakan data dan alatnya. Sebelumnya, Google pernah menghadapi masalah serupa ketika Google dijatuhi denda 1,49 miliar euro oleh Uni Eropa. Sanksi tersebut diberikan karena Google memblokir perusahaan pengiklan saingannya pada 2019. Kemudian, Google juga didenda 50 juta euro pada 2019 oleh regulator data Perancis CNIL karena melanggar aturan perlindungan data Uni Eropa. Otoritas persaingan Uni Eropa juga pernah mendenda perusahaan tersebut dengan rekor denda sebesar 4,34 miliar euro pada 2018 karena menggunakan sistem operasi seluler Android yang populer untuk memblokir perusahaan saingan. Google pun sebelumnya juga pernah denda 2,42 miliar euro pada 2017 karena menghalangi saingan situs perbandingan belanja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.